Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi pada saya, di video ini Kali ini saya akan mengadu kecepatan internet 5G Di hape Android, yaitu ROG Phone 3 Dengan iPhone 12 mini Sesuai janji video pertama saya Mari kita lakukan uji kecepatan dari kedua hape ini Karena ini sekalian jalan dengan video sebelumnya Part 2 mencari sinyal 5G Jadi saya sekalian aja lah, sekalian jalan Biar nggak terlalu capek ya kan Sekalian take semua, kita selesaikan semuanya Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ini Lalu share ke teman-temannya yang ingin melihat Sinyal kecepatan adu sinyal ini Mari kita let's go Jangan lupa patuhi protokol kesehatan yang ada Memakai masker Dan menggunakan sabuk keselamatan Oke, mari kita let's go Oke, kita coba satu-satu ya Tangan saya terbatas Hanya dua, dan saya sendirian ngetes ini Jadi kita coba satu-satu aja dulu iPhone 12 mini Di hadapan kalian ini Kita coba Kecepatan internet 5G nya Gimana disini Oke, bismillahirrahmanirrahim Oke, dapet jaringan dari Bisnet Oke, dapet pingnya 23ms Oke, lumayan Oke, dapet 88,28 mbps Dengan ping 23ms Ini saya ada di pinang ya Di depan polsek pinang Karena disini sinyalnya sangat bagus Disini 5G nya Oke Kita coba hape ROG PON3 nya Oke, kita coba ya Di ROG PON3 dapet berapa disini Sinyal 5G nya Kecepatannya dapet berapa Dapet ping 27ms Sama Dapet disnet juga Oke, disini dapet 95 mbps Ya lumayan sih menurut saya Jadi Frekuensi HP itu berbeda-beda Sama seperti video sebelumnya Yang saya jelaskan itu Bisa jadi ini Karena HP game ini Jadi sinyalnya Frekuensi sinyalnya dikuatin Atau bagaimana Saya juga tidak tahu Oke, kita coba tes kedua ya Di HP iPhone 12 mini ini Kita coba ya Tres lagi Oke Dapet ping 23ms Oke, kecepatannya nambah Oke, kecepatannya nambah Saya menggunakan Tes speed ini Dengan speed test Oke Dapet 100,41 mbps Sama-sama menggunakan Telekomsel Sama-sama full bar Internetnya Eh, sinyalnya full bar Oke, kita coba Tes kedua Untuk HP ROG PON3 Ya Untuk HP ROG PON3 Sama Sama-sama dapet Sinyal full bar 5G Kita tes lagi ya Dapet ping 28ms Nah, turun Kecepatannya Eh, enggak Iya, turun Oke Untuk kecepatannya turun 89,46 mbps Oke Untuk tes dua selesai Ya, ini saya jelaskan terlebih dahulu Karena Tadi Indikatornya hanya LTA Enggak 5G Coba kita lihat dulu Di pengaturannya Apakah Ada 5G-nya Atau tidak Karena ini HP belinya ada e-box Jadi kita cari dulu ya Oke Cari dulu Nah Nah, disini Hanya tersedia LTA 3G Dan 2G Enggak ada 5G-nya Dia belum di-unlock kayaknya Dari e-box-nya Jadi Coba kita lihat dulu Di website-nya ya Ya, oke guys Jadi kita lihat dulu Spesifikasi lengkapnya iPhone 12 ini Gimana Coba kita lihat dari i-box.co.id Disini Apakah spesifikasinya lengkap atau tidak Apa ada tulisan 5G-nya Ternyata Tidak ada apa-apa ya Disini Sangat simpel Spesifikasinya Oke Kita lihat di Apple.com Lebih hebat dari cepat Oke Kita lihat di bawah Biasanya ada tulisannya Nah Near kabel Ayo keboot Jadi iPhone 12 Dilengkapi LTA Dengan kecepatan Hingga 2GB per second Jadi Anda bisa mengunduh Mengunggah foto Dan lain-lainnya Oke Jadi Untuk iPhone 12 mini Di Indonesia ini Belum Di-unlock ya Padahal Chipsetnya ini Sudah mendukung 5G Jadi Mungkin Pembaruan IOS-nya Untuk kedepannya Bahkan Dalam belakangan ini Dalam waktu dekat Mungkin Nanti ada Indikator 5G-nya Makanya Tadi Video tadi itu Lumayan cepat LTA-nya Karena Hingga 2GB Per second Oke Jadi Kita lihat dulu Dia menggunakan Chipset A14 Bionic Disini Yang seperti Saya tadi bilang Dia sudah mendukung 5G Mereka lihat ya Nah Seruler Dan Near Cable Semua model 5G Sub Strip 6 Gigahertz Nah Disini sudah Ada 5G-nya Untuk Seri iPhone 12 Apapun Mungkin Karena Provider Yang sudah Nyediain 5G ini Hanya Telecomcell Aja Mungkin Belakangan Dalam waktu Dekat ini Semua Provider Bisa digunakan Semoga Aja Karena Kita Sudah beli HP mahal-mahal Untuk Nyobain 5G-nya Tapi Masih Di Lock Ya Gimana ya Sakit juga Kan Ya Mudah-mudahan Aja Di Unlock Oleh Ibox Mungkin Kalau HP Internasional Itu Bisa Menggunakan 5G-nya HP Internasional Itu Kayak kita Beli Dari luar Kayak Mungkin HP-HP Samsung Atau Yang Merk-merk Lain Yang Udah 5G Duluan Mungkin Udah Bisa Oke Ya oke Segitu aja Video dari saya Terima kasih Udah Menonton Jangan lupa Ninggalkan Jejak Jangan Cuma Hanya Nonton Aja Terima Kasih Atau Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh